Ya ini kisah nyata ya dari salah satu klien yang ditinggal meninggal mendadak sama suaminya Jadi suaminya masih muda, tiba-tiba meninggal, ya dadakan betul-betul gak ada yang nyangka Lalu rumahnya ini ternyata masih diagunkan di bank, masih KPR Dan utangnya masih ada 9 miliar Nah ini tipe istri yang tidak mau tahu, apa bukan tidak mau tahu, tidak tahu mengenai aset-aset yang ada Ya jadi kelihatannya semua dipasrakan ke suaminya Jadi setelah meninggal, dia taunya bahwa ini ada utang rumahnya Lalu dia tanya sama saya, ini gimana ini ada utang, 9 miliar rumahnya dijual aja Lalu saya ngomong sama istrinya, apakah dulu KPR itu pakai asuransi Karena kalau utangnya panjang, waktunya, temponya panjang, itu biasanya pakai asuransi, asuransi jiwa Lalu coba ibu tenang dulu, tanya sama banknya, telefon sama marketingnya Ya karena otomatis penghasilan mereka ini sudah gak ada Karena yang mencari kerja, mencari nafkah itu suaminya doang Nah untungnya, suaminya ini ternyata ngikutkan asuransi jiwa Jadi waktu teman-teman KPR, itu pasti bank minta supaya ikut asuransi jiwa juga Ada bank-bank tertentu yang memang bisa dinegu supaya gak usah ikut asuransi jiwa ya Kalau kreditnya tenornya kurang dari 5 tahun biasanya Nah kebetulan suaminya ini karena tahu mungkin ya, almarhum ini tahu bahwa istrinya gak kerja Lalu segala resiko bisa terjadi, dia pencari nafkah tunggal Maka dia ikut asuransi jiwa Nah setelah saya bantu tanya ke bank, ternyata utangnya 9 miliar lunas Nah lalu setelah itu karena istrinya gak kerja, rumahnya dijual, laku 8 miliar Nah lalu saya bilang, bu uangnya depositokan aja, minimal aman dulu Karena mereka masih menanggung 2 anak yang masih kuliah ya, kuliah sama SMA Jadi kalau depositokan bunganya sekitar 6%, saya kenalin 5,5% lah, anggap 6% Berarti dapat sekitar 40 juta per bulan, ya minimal bisa hidup tenang dulu Nah nanti kalau ibu mau usaha-usaha apa, ya ini dari penghematan bunganya Jadi minimal dengan itu aja bisa dijual Mereka juga masih punya 1 aset lagi yang dijualkan juga dan akhirnya laku juga 3 miliar Ya jadi kurang lebih mereka bisa semani 11 miliar ya, 10-11 miliar lah bersihnya Berarti kurang lebih bisa dengan bunga depositokan aja bisa dapat 50-60 juta juga Nah ini saran bagi para istri-istri, jangan tidak mau tahu apapun mengenai aset-aset dari suami Suami juga simpen di tempat yang jelas, catatannya jelas, kasih ke istrinya jelas Jadi kalau ada apa-apa, sakit, mendadak, itu kita nggak bisa ngomong Ya, istri sudah tahu harus ngelatuin apa, ya Sudah tahu siapa punya utang di mana, asetnya ada apa aja, tabungannya ada di mana aja, pinnya berapa Kunci berangkasnya mana, semua jadikan satu dan komunikasi dengan pasanganmu Dan kalau kamu adalah pencari nafkah tunggal, sebaiknya punya asuransi jiwa sih Ini bukan promosi ya, kalau KPR punya asuransi jiwa lah Ya nggak mahal kok asuransi jiwa itu